nih ini medan elektromagnetiknya nih bergerak naik turun ya Iya Iya saya disini kita bisa taruh disini peserta betul untuk itu saya isolasi dulu agar tempat ini ah energi ini tidak kemana-mana ya Oh iya silahkan masih bantu titik mistik utama kita ya betul-betul iya baik saya nyalakan sekarang ya kita sudah menemukan titik mistik utama kita dan sekarang juga Bang Luqman akan mengisolasi titik titik utama ini dengan gerakan menyapu lalu menyilang Bang Luqman Har mengisolasi medan meta-energi di lokasi ini ya selesai udah cukup ya kita harus nyari titik satu lagi mungkin Indah iya ha ha agar kita beserta nanti kita bagi dua haa ya Mari kita mungkin kita cari dulu Mari Pak Rudi itu titik mistik utama pertama ditentukan kini giliran titik mistik utama yang berikutnya begitu tiba di lokasi yang lain Bang Luqman Har langsung tersedot energinya bergerak lagi mas ini kuat sekali kuat sekali ya sangat lebih kuat dari sana ya betul-betul ini titik mistik kedua ya lebih kuatnya ini lebih aktif mudah-mudahan peserta kita ini bisa meningkat saya mohon maaf ya nggak apa-apa Bang ya oke untuk lampunya bisa langsung saya pasang Hai baik titik mistik kedua sudah ditentukan ya saya bantu mohon maaf ya baik Pak Jaja setelah kita melusuri dua titik mistik ini ya kira-kira yang akan dibuat sketsa oleh Pak Jaja ini yang mana nih Pak ini yang kedua ini yang nanti saya buat di sini untuk pembentukan sketsa itu di sini gambarannya kira-kira seperti apa nih Pak ya nanti saya akan lihat ya sepertinya cantik sekali itu yang saya lihat subhanallah nah untuk Bang Luqman sendiri bagaimana nih Bang kelanjutan ya ya kita sudah menemukan dua titik kita ya saya rasa ini sudah cukup untuk kita sajikan kepada pesan-pesan kita saya tetap isolasi dulu silahkan Bang ya dengan bermunajat pada Allah lalu mengitarkan gumpalan meta-energi Bang Luqman melakukan gerakan isolasi agar medan meta-energi tetap pada posisi kita tidak boleh lama-lama mari kita jalan saja baik kalau kita langsung saja kita menjemput para peserta oke hati-hati Bang Oh ya saya di depan ya ya Hai Assalamualaikum ya nih Bapak Mas gimana nih istirahatnya udah cukup ya udah agak tenangan nih Mas Maron juga udah agak tenang Alhamdulillah kami akan mengajak kepada anda semua pada tempat titik-titik tertentu yang kami sudah tentukan ya jadi insyaallah nanti anda-anda akan menikmati sajian kami wisata horror ini yang lebih betul-betul pengalaman jadi pengalaman buat anda lah maksud saya ya ya inilah wisata horror yang sesungguhnya nih Bang Luqman ya kalau gitu lampunya tolong dinyalakan saja karena medannya kan gelap kita iya gelap dan anggap curam ya Bang ya Mari kita sama-sama ayo hati-hati Mas Mas Marwan yang tenang ya Mas ya Anda akan saya bagi dua ada dua titik yang kami sudah tentukan tempat-tempat yang punya energi yang luar biasa semoga anda menikmatiías aja ini Pak Syarif anda take sini anda ikut saya silahkan anda sudah sini ya Silahkan anda matikan Anda berdua Saya tempatkan disini Satu titik yang sudah Saya isolasi tempat ini Dan saya yakin Anda akan bisa menikmati Sajian kami disini Untuk Pak Dadang dan juga Mas Warwan Sudah siap? Siap menjadi peserta wisata horor yang sesungguhnya? Silahkan menikmati wisata horor Anda sepi ya Baik Bang, ini selanjutnya Untuk Yanni dan Pak Syarif ya Ini kita tempatkan di titik misik yang kedua ya Ini kita tempatkan Di titik-titik yang sangat luar biasa Yang sangat luar biasa Artinya Membangkitkan Ada interaksi energi Itu semangat kuat Untuk Lebih cepatnya Artinya kita tidak bisa lama-lama Karena disana tempat tidak isolasi Langsung saja kita ke tempat titik misik utama Eh kedua ya Ayo, ini Pak Syarif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita harus menonton! Kita sampai disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda akan kami tempatkan disini Disini kami sajikan Sesuatu yang ada di bawah Anda akan menikmati Sesuatu getaran yang luar biasa Dan kemungkinan besar Insya Allah Dan izin Allah Anda akan bisa menelam Sesuatu yang kasar mata disini Sudah siap Pak Syarif? Ingat pesan dari Bang Luqman Kalau ada sesuatu jangan ditahan Oke kalau gitu Selamat menikmati wisata horor yang sesungguhnya Oke Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Peningkatan frekuensi dari gelombang elektromagnetik di sekitar alat tersebut Seperti terlihat dari ini Jadi alat ini mendeteksi adanya naik turunnya gelombang yang jadi di sekitar dia Jadi posisi pertama, posisi kedua Jadi setiap adanya gerakan atau perubahan energi Tingkatan frekuensi disini akan terdeteksi seperti ini Ini apa nih mas, pertandanya nih mas? Tandanya bahwa di lokasi tersebut Terjadi peningkatan gelombang elektromagnetik Ini ada cahaya nih Ini yang dibawa kan? Ini titik mistik yang kedua Adanya timbul cahaya ini Ini ada suatu energi Kalau kita lihat ya mereka Ini cahaya ini Itu saya bilang Pada jurukunci ya Jurukunci Saya katakan disini sering terjadi Timbulnya cahaya-cahaya berwarna kemas-kemasan ya Dia selalu Entah dari sini Kadang-kadang dari sana Ini terdeteksi sih nih Sebenarnya disini kelihatan ya Benar Ini bagaimana ini makluman? Penglihatan saya tadi saya perhatikan Tadi ada timbulnya grafik itu Naik turunnya grafik Itu bisa bersama dengan itu gimana? Ya hampir bersama Jadi Hampir setiap ada kejadian Seperti yang terlihat dari monitor ini Itu bersama dengan grafiknya ini naik turun Berarti Subhanallah Disana sedang terjadi peningkatan Medan elektromagnetik Di panel ini juga terlihat ya Mas Rudy ini kenapa nih jarum panelnya gerak-gerak nih? Oh ini menunjukkan Nah ini posisi yang dipertamanya Berarti kondisinya disana itu Terjadi peningkatan gelombang Secara hardware itu ditunjukkan dengan gerak-gerak Ini berbarangan ya Gerak-gerak ini sangat berbarangan Ini seperti ini maruan ini ya Ini sangat luar biasa Ini sudah goyang-goyang Ini sinkron sekali nih ya bang Tapi kayaknya maruan ini mulai Ini ya coba kita lihat dulu nih Tapi ini udah bahaya nih Kita tinggal sebentar ya mas ya Oke saya pantau dari sini Terima kasih telah menonton! Mas maruan ini kenapa ini mas maruan? Tadi sempat saya lihat berontak-berontak Jadi kenapa mas? Ada yang di atas lihat Tadi saya lihat dari atas Langsung turun ke bawah Tadi saya kayak ditarik gitu Oh jadi mas maruan itu kayak ngerasa ditarik gitu ya? Tadi sempat juga melihat mas maruan itu pandangannya selalu ke atas gitu Mas maruan melihat ke atas itu melihat apa mas? Itu kayak sosok bayang putih besar gitu Sama seperti sebelumnya ya Kayak sosok bayang putih besar gitu Ini bener bang Lukman apa yang dilihat sama mas maruan? Tadi kan saya ada isolasi tempat ini Jadi kita minta kegaiban energi yang ada di sini itu tidak keluar Alhamdulillah ini peserta kita sangat merasakan energi tersebut ya Bahkan si maruan ini bisa melihat langsung kegaiban yang ada di sini Untuk pak dadang sendiri? Sama juga sih, melihatnya sama ya Cuman bedanya pak dadang dengan mas maruan Masih bisa mengontrol diri ya kalau pak dadang ya? Mungkin keduanya ada lihat yang lain tadi sebelum ada sesuatu yang sangat luar biasa Melihat apa mas? Hitam Bayangan hitam? Hitam besar ya? Hitam apa itu bang Lukman? Iya, jadi di sini memang banyak sekali yang tadi ada di sini Ada terdefisi dengan alat juga tadi dengan rudi Memang tempat ini yang sebenarnya sudah luar biasa Setelah itu interaksi ini terjadi Energi ini berbenturan Bahkan sampai si maruan ini tidak kuas sampai tertarik Sampai sudah berontok Betul Mas maruan, bagaimana sudah agak tenangan? Pak dadang juga Ini berarti untuk peserta wisata horor sudah sampai di sini? Iya Yang ini kita diseratkan Karena sudah selesai mungkin dia sudah menikmati sajian kita tentunya Mungkin merasa puas, nanti kita bisa tanyakan lagi kalau ada sota kita tanyakan Jadi untuk mas maruan, pak dadang boleh kembali ke tempat peristirahatan Oh iya ini? Ini kita harus cepat untuk yang titik yang kedua tadi Ini sangat luar biasa Nah mari kita ke sana saja Ayo, mas maru selamat menikmati 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 hai selamat menikmati 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 dan saya merasakan baik